Intro Oke Mas Jid, ini baru empat Masa Masih semangat Masih Mana suaranya Nah Wika sekarang apa yang sebelah kiri ya Silahkan Siap ya, yang paling kiri dari mana SMK tahunan Karena suaranya kencang Saya kasih 150 ribu Yang wakilin siapa nih Lumayan, untuk beli kuaci dibagi banyak orang Masuk TV ya Terima kasih Eh Orang Orang mau dikasih ya Salaman dulu ya Malah mamerin Harusnya kalau diorang kasih Makasih ya Sawut gua Ulang 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 Ini dikasih duitnya doang Diambil langsung kabrit Namanya siapa Hakim Aku di belakangin lagi Bener-bener nyerang Hakim Ya apa Ya apa Kan tadi kan Bentar Maaf ini orang apa bukan Kamu nanti tabelin sepatu Ini tabelin sepatu Ini tabelin sepatu Di bebek lebih kebetinnya 300 cukup gak Ya cukup Kalau perlu ditawar lagi Kanan kini nomornya sama gak Ya sama Masa sepatu kakinya beda kiri ke kanan Ya omah suka disamain sama sendirinya sendiri Beli sepatu Wah Gila kamu dong omong kukul Kamu omong kukul Kamu omong kukul Oke Terima kasih Sukses Sukses selalu ya Iya iya Beli sepatu ya Kembali ke lab Balik doi ke lab Ika silahkan Aku mau tanya Emang sebenarnya rencana pernikahan kalian tuh kapan sih Insya Allah itu tahun depan Itu udah pasti tahun depan Tapi bulannya memang ada kemunduran Emang tadinya mau bulan apa? Tadinya mau Februari Terus diundur jadi ke bulan? Insya Allah Maret Tanggalnya udah boleh di sharing gak sih? Intinya Maret Intinya Maret Nanti kita diundang gak? Ya mudah-mudahan lancar Sampai hari hang ada halangan Pokoknya Sakinah mawadawara Amin Amin Itu luar biasa Mas Samzir Alam dan Mbak Bunga nih Info dari Lampu Merah Pondo Indah Tema pernikahan kalian itu sesuai dengan nama kalian Maksudnya gimana nih? Jadi sesuai nama Bunga dan Alam Dan kebetulan kita berdua kan suka traveling Suka dengan alam Jadinya pengennya tuh pernikahannya outdoor Jadi ada tema alam sejuk Terus ya gitu deh ada bunga dan alam Terus ya gitu deh ada bunga dan alam Terus ya Ika Ini unik ini unik nih silahkan Mbak Tadi Kan temanya nih kan bunga dan alam Nah itu nanti akan ada binatang-binatang yang dilepas juga gak sih? Kamu dilepas alam Alhamdulillah Tapi kalau mau ngontak mereka, buat Mas Tukul bisa lah. Bisa ya? Itu modanya sedikit. Kasih dedek sama katuk. Ini, ini biangnya ini. Ini udah jenis burung hantu ini. Burung hantu. Udah Vika, coba ngantuk. Om, ini ada artikel nih tentang pasangan-pasangan yang kurang beruntung. Nanti kalian berdua bisa komenin ya artikel-artikel ini. Coba kita lihat artikel yang pertama. Wah, wuh baku. Belom. Belom. Belom ternyata. Viral kisah cewek nikah muda kena KDRT hingga suami terciduk selingkuh di aplikasi perjodohan. Aduh. Suami tak mampu beli telur, wanita ini kabur ke tempat selingkuhan. Aduh. Kalian takut gak sih? Kalo misalkan nikah cepet-cepet gitu nanti bakalan ada kejadian-kejadian yang kayak begini-begini. Eee... Artikel yang ini ya, coba ya. Suami tak mampu beli telur, wanita ini kabur ke tempat selingkuhan. Tapi emang suami gak punya telur, mas? Iya, iya. Iya, iya. Iya, bener. Ya kalo gak punya telur berarti burunya gak ngengkrem ini. Gak bersarangkan. Aneh-anah ini jawabannya mas Amir. Iya. Gitu banget. Tingkat tapi... Tapi tenang aja. Karena di Indonesia ini sudah ada detektif perselingkuhan yang mengatasi masalah-masalah tentang perselingkuhan. Bener ya? Ini kalo kalian gak percaya ini aku panggilin ya detektifnya ya. Oke, kita panggil aja yuk. Siapa dia? Langsung aja kita panggil ya. Detektif perselingkuhan. Dan akan menyatakan bagaimana tuganya. Ini dia Angel. Peminsa. Kita akan cari tahu dari mbak Angel. Beliau seorang diktatif perselingkuhan. Gimana sih cara mendeteksi. Gimana cara mencari informasi. Biar jangan sampai yang dipantau. Yang disanggung itu. Jangan kemah-mah. Tetap di ini baru empat. Mata.